Smart Financial Wisdom Didukung oleh BNI Asset Management Better Future, Invest Now Selamat mengikuti Bahwa Kalau kita dengan alasan Terbatas, lalu kemudian Merasa tidak punya Pengetahuan yang memadai Soal instrumen-instrumen investasi Seperti sahamnya, emas dan sebagainya Maka sebenarnya masih ada Instrumen-instrumen yang memudahkan Anda Selamat pagi Dan juga sahabat yang bergabung Di seluruh Indonesia Pagi hari ini Saya bersama-sama dengan Dua sosok yang luar biasa Yang akan ngobrolin Tentang reksadana Ini kemampuan mereka Sangat-sangat tajam sekali Ngomongin soal reksadana Instrumen investasi Solusi investasi Serba mudah Selamat pagi Saya ingin menyapa dulu Kepada Pak Eko Prioprako Kepresiden Komisaris PT. BNI Aset Selamat pagi Pak Eko Selamat pagi Mbak Olah Mas Indriya Terima kasih Semangat Pokoknya reksadana itu Semudah garis-garis Kayak baju di Bapak Begitu ya Pokoknya garis-garis lah Oke Kemudian juga Senang banget Pagi hari ini Akhirnya Biasanya cuma meeting-meeting Doang ketemunya Pagi ini Senang banget loh Karena bisa ngobrol bersama dengan Pak Hindria Lista Yadi Lista Yadi Atau Akrab dipanggil Pak Henda Safety Head of Corporate and Marketing Communication Unit PT. BNI Aset Management Selamat pagi Pak Henda Selamat pagi Pak Eko Sehat-sehat semuanya Selamat pagi Selamat pagi Langsung wajahnya Superingah banget ya Pak Eko Kalau misalkan Pak Henda Diajak diskusi Ngobrolin soal reksadana ya Ya Ini Pak Eko kan reksadana Ya Nah Mungkin ke Pak Eko sebentar ya Karena ngobrolin soal Instumen reksadana Sebenarnya orang tuh Ya nyebutnya doang loh Pak Eko ya Dan bahkan saya juga baru Baru paham gitu ya Setelah Lebih jauh Penulisannya aja Selama ini orang tuh disambung Ternyata Ini Ini dipisah ternyata gitu ya Ada juga yang seperti itu Nah boleh gak Pak Eko jelaskan kepada Kak Ini sebenarnya instrumen reksadana ini apa Silahkan Pak Eko Ya Mbak Ola terima kasih Jadi sebetulnya Reksadana itu Mungkin Dalam bahasa Inggris sering disebut Sebagai mutual fund ya Mbak Ola Oke Ini sudah cukup lama Hadir di Di luar negeri lah ya Di Eropa dan di Amerika Munculnya Kalau tidak salah di Brussels Kalau tidak salah awalnya ya Di Luxembourg Sorry di Luxembourg Kalau tidak salah Jadi Di Indonesia baru mulai Tahun 96 Ya dengan adanya Baru banget ya Waktu itu Bapak PAM Yang mengeluarkan aturan Tentang Reksadana berbentuk kontrak Investasi kolektif Walaupun secara Esensinya Dulu Ada BUMN Salah satunya tuh PT Dana Reksah ya Jadi orang suka kebalik nih Mbak Ola Dana Reksah sama Reksadana gitu ya Oke Dulu ada yang namanya Investasi dalam bentuk unit ya Tapi belum Berbentuk Seperti yang saat ini Berbentuk kontrak Investasi kolektif Nah Mungkin Kita tidak usah bahas Tentang Sejarahnya Tetapi yang penting adalah Bahwa Keberadaan Reksadana ini Mbak Ola Itu memungkinkan Banyak orang Masyarakat Berinvestasi Kedalam Instrumen-instrumen Yang sebelumnya sulit Dilakukan Secara sendiri Ya Jadi saya ambil contoh Dulu orang Gimana caranya Beli saham Gimana caranya Beli obligasi Ya Itu menjadi mudah Karena Ada pihak Yang namanya Manager investasi Ya Sebagai pengelola Reksadana Ini yang Yang Paling menentukan Tadi ya Topik kita tentang Kemudahan Serba mudah Ya Kemudahan yang pertama itu adalah Adanya Pihak Yang kita sebut sebagai Manager investasi Yang mewakili Ya Mendapat mandat lah Dari investor Oke Dimana Segala macam kendala Yang dimiliki oleh investor Itu jadi ada solusinya Kira-kira Gambarannya seperti itu Mbak Ula Oke Jadi intinya Memang dari awal Sudah melihat ya Bahwa masyarakat ini Ya kita masih gagap Banget lah Begitu ya Dengan investasi Nah sejauh ini Kalau gitu Dalam perkembangannya Oke enggak Sedikit tadi memang Supaya kita dapat Seperti apa sih Kehadiran Reksadana ini Di Indonesia Henda Bisa kasih gambarannya Dari pengalaman Bapak Begitu ya Dari tahun 2006 Sampai dengan ke sekarang Dan bagaimana orang Merespon ini Seperti apa Masyarakat Menyikap ya Atau Respon mereka Terhadap Reksadana Gembira Senang Oh ya Ini memang jadi solusi Karena saya inget Saya inget banget nih Pak Henda dan Pak Eko Mungkin masih inget dulu Ya Di Smart FM tuh Dulu ada atasan kami Gitu ya Pak Eko Semangat banget Pak Rewan Kalau lagi ngumpul Meeting Suruh Apa namanya Berinvestasi Reksadana Gitu ya Karena katanya Memudahkan Buat yang Berstatus karyawan Yang gak ngerti Tentang sahab Dan sebagainya Monggo Pak Henda Iya Memang Semangat untuk Investasi Reksadana ini Sudah Ada ya Sedang perkembangan Pasar model Tapi Justru di saat pandemi ini Pertumbuhannya Lebih besar Karena Generasi rebahan itu Ternyata diam-diam Dia di rumah tuh Investasi Daripada uang yang nganggur Gak ada Mereka memanfaatkan Dengan Investasi Dan awalnya Memang Reksadana Jadi Kalau kita lihat Kayak anak saya Begitu dia punya KTP Langsung dia Buka Akun di Fintech Yang bisa beli Reksadana Yang amazing Dia masih SMA Tapi Ternyata Masa pandemi Dan perkembangan Sekarang ini Udah gak kayak dulu Waktu Saya itu punya Reksadana Pertama Sudah kerja Tapi Kalau kita Ketemu di Kamus-kampus Mungkin Dari separuh Mereka udah Berinvestasi Wow keren Dan bahkan Reksadana Jadi artinya Memang ini Memudahkan Dari sisi Oke ini bahkan Kalangan Millennial Generasi Z aja Bisa Menyentuhnya Artinya Friendly Investasi Begitu ya Pak Eko Dan juga Pak Henda Nah Kalau dia friendly Ada resikonya gak sih Nanti mungkin Bisa dijawab Tapi kita kasih Jedah dulu Kasih kesempatan dulu Kepada SMA Mencerna dulu Sambil kita Undang mereka Juga untuk bergabung Pak Eko Dan juga Pak Henda Pertanya juga Karena beberapa Waktu yang lalu Dari popi-popi kita Banyak sekali Smart listener Yang kasih Uslan Ngomongin tentang Reksadana Pak Eko Pak Henda Gimana sih Cara mencairkannya Banyak yang Gagap juga Pagi ini Kita bahas Suntas Silahkan merapat Ayo Kita ngobrol Apakah Anda Tergolong Atau termasuk Yang sudah Masuk Di dalam Kelompok Yang sudah Mulai Berinvestasi Secara khusus Ke Reksadana Ada pengalaman Yang menarik Gak dengan Reksadana Ini dari Sepanjang Anda Berinvestasi Silahkan boleh Sharing Kanal 812 11 12 959 Dan Anda juga bisa Mempergunakan Di Kanal Smart FM Anda bisa live chat Di sana Kami sudah Sesaat Tetaplah bersama Dengan kami Tetaplah bersama kami Dalam Smart Financial Wisdom Smart Way to Happiness Didukung oleh BNI Asset Management Better Future Invest Now Kembali Anda simak Smart Financial Wisdom Bersama Eko Priyo Pratomo Presiden Komisaris BNI Asset Management Serta Muhammad Teguh Independent Financial Planner Financial Expert Halo Fina Dan Tim Smart Financial Wisdom Smart Way to Happiness Didukung oleh BNI Asset Management Better Future Invest Now Semua ini Ada yang juga Sahabat yang bergabung Terima kasih Untuk Anda Yang bergabung Pagi hari ini Dalam Smart Financial Wisdom Seperti janji Saya kemarin Pagi ini Kita akan ngomongin Reksadana Bersama dengan Dua Naras super kita Yang super banget Emang ini Sudah Makanannya sehari-hari Bukti tentang Reksadana Memberikan edukasi Purusun Reksadana Dan sebagainya Masih bersama Kementerian kami Pak Eko Priyo Pratomo Presiden Komisaris PT BNI Asset Management Kemudian juga Masih ada Pak Hidria Lis Yadi CFP Hand of Corporate And Marketing Gak sendiri Dari PT BNI Asset Management Atau akrab Dipanggil Pak Henda Smart Lister Supaya gak pegang-pegang Amat Mungkin Reksadana Ayo Disukup kopinya Tehnya Begitu ya Ini gak serem kok Mungkin Reksadana Karena tadi Cerita dari Dari Tuh Pak Eko Udah kasih kopi Pak Henda Silahkan juga Nah Ini dia Kopi bareng kita Pagi ini Silahkan Oke Pak Tapi kan Kalau tadi kan Sempat nih Pak Eko Menarik banget Pak Henda Cerita Perannya saja Yang sudah punya Begitu punya KTP Yang langsung kepikiran Adalah Mau investasi Dan itu yang dipilih Adalah Reksadana Sekarang mudah Karena ada di Fintech Dan sebagainya Tapi sebelum kita Lebih jauh Ngobrolin tentang Sebenarnya Yang disebut dengan Mudah ini Sebenarnya apa sih Boleh gak Pak Eko Kupas gitu Kenapa disebut Solusi investasi Yang mudah Silahkan Pak Eko Ya Boleh mungkin Saya mundur sedikit ya Boleh Silahkan Kelupaan Mau Cerita sedikit Mungkin Banyak yang gak tau Arti reksa Mbak Ola Karena tadi beda Dengan dana reksa ya Pak Ya Reksa itu Sebetulnya sih Sama lah Arti dalam Itu bahasa Jawa Kalau tidak salah ya Itu artinya penjaga Penjaga dana Jadi reksa dana itu Adalah Penjaga dana Nah Kalau Mbak Ola tanya Kenapa sih Kok jadi Dibilang serba mudah Kemudahan itu muncul Mbak Ola Karena Orang Atau individu Itu memiliki Kendala dalam Berinvestasi Jadi saya cerita sedikit dulu ya Kenapa Kenapa muncul reksa dana Karena Masyarakat itu Punya kendala Ketika dia Mau berinvestasi Kendalanya banyak Mbak Ola Yang pertama Yang pertama itu Dia gak Faham Tentang Pengetahuan Untuk Berinvestasi Tidak tahu Tentang Instrumen ini Apa bedanya Resikonya Seperti apa Bagaimana caranya Itu pengetahuan itu Gak Gak Banyak orang yang tahu Jadi makanya sekarang Orang kalau mau Berinvestasi Ke saham Misalnya ya Itu harus ikut Training dulu Harus ikut sesi Beberapa Kali ya Untuk bisa tahu Dan itu sangat Disarankan Baru fun begitu ya Pak Eko ya Benar Kan kebanyakan orang Kan tidak memiliki Kemampuan Untuk Belajar sendiri Gitu ya Karena Gak punya waktu Jadi satu Kendala mengenai ilmu pengetahuan Waktunya juga terbatas Yang kedua Kendalanya waktu Mbak Ola Kalau mau investasi Di saham Mau investasi Di obligasi Itu kita harus punya Waktu untuk Menganalisa Untuk Memperhatikan Pergerakan Informasi Pergerakan Harga Nah Yang ketiga Kendalanya Juga Besarnya Dana Ya dulu Mbak Ola Kalau mau investasi Obligasi Misalnya ya Itu dulu Belum ada Obligasi retail Obligasi itu Baru bisa dibeli Minimum Satu miliar Mbak Ola Jadi siapa Kebanyakan orang Yang Bisa berinvestasi Itu hanya sedikit orang Masyarakat puas Agak susah Berinvestasi Di satu instrumen Dengan Dana satu miliar Untuk membuka Rekening Di perusahaan Sekuritas Berinvestasi Di saham Itu juga Mungkin Dananya harus besar 100 juta Jadi ada Kendala dana Kemudian Yang ke Berapa Yang keempat Itu ada Kendala Untuk Bagaimana Mengelola Portofolio Yang terdiversifikasi Artinya Ketika kita Berinvestasi Kita itu Harusnya Punya Deposito Punya Obligasi Punya emas Punya emas Punya saham Gitu ya Nah Gimana caranya Mengelola sendiri Yang kelima Ada Tahan dulu Pak Eko Kita coba Kembali Mengingat Tadi ada Lima kendala Smart Listener Apa sih Lima kendala Tadi Silahkan Kita uji Kita tes Yang berhasil Menjawab Dengan lengkap Itu Nanti Kita akan Pilih Satu orang Di akhir Perbincangan Kita Boleh ya Pak Eko Dan juga Pak Henda Kita pilih Untuk mendapatkan Buku Seri Financial Wisdom Dari Pak Eko Silahkan Lima Hal Yang menjadi Kendala Kenapa Orang Sulit Banget Berinvestasi Aku bocorin Yang pertama Semua Visitor Yaitu Pengetahuannya Kurang Atau terbatas Karena Tidak semuanya Belajar Dengan Bisa dengan Mudah Belajar Sendiri Tentang Saham Obligasi Super harga Super hutang Dan sebagainya Empat lagi Silahkan Dilengkapin Jadi kan Sekalian tes Pak Eko Dan juga Pak Henda Ada tes Hari ini Kalau tadi Pak Eko Sudah Sampaikan Kendalanya Ini terjawab Pak Henda Terjawab Dengan Reksadana 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 Ngapain Dia kayak Malekat Banget Kok bisa Bisa Memecahkan Kelima kendala Tadi Apa yang dilakukan oleh Reksadana Bagaimana caranya Silahkan Pak Henda Oke Jadi Prinsip kerjanya Reksadana itu Simpel Jadi Nasabah Investor Menitipkan Uang Atau menang Uangnya Ke Reksadana itu Dan Uang itu Dikelola oleh Manager investasi Dibilikan Instrumen investasi Sesuai dengan Jenis Reksadanya Nah Si manager Investasi Ini Nanti Juga akan Memonitor Dan melaporkan Kepada Investornya Secara Periode Jadi Seperti Wadah Untuk menaruh Dana masyarakat Dan Dana itu Dikelola Menjadi sebuah Investasi Jadi Kalau gampang Ya Mbak Reksadana itu Ibarat kita Naik biskota Oke Jadi Biskota itu Pergi kemana Tergantung dari Tujuan Reksadana MI Manager investasi Adalah Drivernya Driver yang akan Membawa Reksadana itu Menuju ke tujuan Tujuan apa ya Tujuan investasi Investasi Tadi Kalau belum sampai Tujuan ya Nggak usah berhenti Gampangannya Seperti itu Supaya kalau Membayanginnya Gampang Nah penumpang Kalau mau Naik bisk Beli tiket Beli tiketnya Di agen Penjual Reksadana Agen penjual Itu kan ada Bank Sekuritas Ada fintech Sederhananya Seperti itu Reksadana Jadi Sebenarnya Nggak rumit Makhluknya itu Manager investasi Ini Orang Persen Atau lembaga Pak Henda Itu lembaga Lembaga Di Aset Manajemen Mengelola Reksadana itu Unit Ada unit Yang mengelola Jadi bukan Misalkan Orang kasih kartu Nama Manajer Investasi Nggak gitu ya Pak Eko Makanya Kalau mau Investasi Mesti dilihat dulu Latar belakang Perusahaannya Seperti apa Masuk nggak 10 besar Di Indonesia Pernah nggak Masuk Perusahaan Yang Masuk Daftar Yang Pernah Terlibat Misalnya Kasus Hukum Atau enggak Jadi Jangan Asal Haru Pilih Good name Banyak Good name Oke Saya sambung sedikit Ke Pak Eko Tadi soal Mengelola Kita kan Percayakan Ini dana kita Oleh si Manager investasi Ini akan Diolah Seperti apa Diolah Berdasarkan Keinginan kita Atau diolah Oleh karena Si manager investasi Ini juga Mengelola Uang Atau Titipan Dari dana-dana Dari Dari pihak lain Pak Eko Iya Mbak Ola Jadi Tadi Ada definisi Yang sudah disampaikan Mungkin secara Umum Oleh Pak Eko Perksadana itu Adalah wadah Yang Digunakan Untuk mengumpulkan Dana masyarakat Jadi benar nih Analogi seperti Bis itu Benar banget Mbak Ola Jadi Masyarakat Yang mau pergi Dengan tujuan Tertentu Itu Daripada Dia nyukir Sendiri Mbak Ola Kan bikin macet Kalau naik Bis itu sama-sama Ini kayak naik Baswe ya Bener Kayak naik MRT Sekarang udah Sampai nyaman Mbak Ola Apa yang dilakukan Oleh manager investasi Manager investasi itu Mengelola Banyak Perksadana Mbak Ola Jadi Bis-bisnya itu Dengan tujuannya Kan setiap orang Punya tujuan yang Berbeda-beda ya Mbak Ola Ya instrumen pasar uang Itu deposito Kita sebutnya Atau obligasi yang Jangka pendek Kemudian Ada obligasi yang Jangka menengah dan panjang Dan ada saham Kurang lebih Kurang lebih Tujuan Dari Investasi Masyarakat itu Paling tidak Bisa menggunakan Tiga Instrumen itu Mbak Ola Nah manager investasi itu Membuat Berbagai macam Jenis reksadana Dengan Unsur Instrumennya Itu dari Tiga instrumen Dasar itu Ya Nah mereka yang meramu lah Ya kayak Gadu-gadu Mbak Ola Ya Supaya enak Ya harus ada Berbagai macam Isinya Jangan cuman Apa namanya Call saja Isinya Jangan cuman Tentang aja Gitu ya Terus diramu Nah manager investasi Itu yang meramu Bagaimana Gadu-gadu Supaya enak Dan kita Gak usah capek-capek Bikin gadu-gadu Mbak Ola Kita tinggal makan aja Gitu Oke Dan sudah tersedia pilihan Makanya kalau Berdasarkan tiga Yang besar tadi Begitu ya Dasarnya Kemudian akan Muncul nih Ragamnya ya Pak Eko Ada reksadana pasar Uang reksadana ini Dan sebagainya Nanti soal ini Kita bahas lebih lanjut Ya Sampai segar Di sesi yang berikutnya Kami masih menantikan Dari Anda Partisipasinya Ada lima kendala Yang artinya Terjawab oleh reksadana ini Apa sih lima kendala Dalam berinvestasi Yang pada akhirnya Terjawab oleh reksadana Smart listener Silahkan boleh kirim jawabannya Ke 0812 11 12 951 Sambil sharing juga Dari pengalaman Anda Yang sudah mulai berinvestasi Reksadana Atau bisa kirim ke Youtube di kanal Smart FM Anda bisa live chat Di sana Kami juga sesuai Tetaplah bersama kami Dalam Smart Financial Wisdom Smart Way to Happiness Didukung oleh BNI Asset Management Better Future Invest Now Kembali Anda simak Smart Financial Wisdom Bersama Eko Priyo Pratomo Presiden Komisaris BNI Asset Management Serta Muhammad Teguh Independent Financial Planner Financial Expert Halo Fina Dan Tim Smart Financial Wisdom Smart Way to Happiness Didukung oleh BNI Asset Management Better Future Invest Now Smart listener dan sahabat yang bergabung Anda yang ada di Makassar Dimana itu Banjarmasi Balikpapan Kemudian Anda yang ada di Palembang Radbaru Medan Subabaya Jakarta Jakarta Denkanggerang Bukasi dan Bukasi sekitarnya Terima kasih juga Buat Anda yang ada di Pembang Di Arab Sabi Terima kasih Buat Anda yang ada di Australia Terima kasih Suka bergabung bersama dengan kami Salam dari Anda Untuk Pak Eko Dan juga Pak Henda Kami sampaikan Dan sharing Ada yang minggu lalu Sempat belum terbacakan Pak Eko Kita tanya Apa sih Yang dirasakan oleh Smart listener Dengan kehadiran Smart Financial Wisdom Ada banyak banget Testimitinya Ada Mendengarkan Smart FM Ini Pak Katanya dari mulai Kelas 3 SMA Sampai sekarang Sudah kerja Wah keren banget Ada namanya Mbak Monik Mendengarkan Smart FM Itu dari mulai Kelas 3 SMA Pak Henda Dan Pak Eko Yang sekarang sudah Bekerja Artinya Dia belum sekali Gitu loh Bisa mendengarkan Lebih binik Pak Henda Edukasi tentang Keuangan Tentang finansial Tentang investasi Tapi tidak terlambat Karena tidak ada Karena terlambat Kita sambung kembali Obrolannya Masih bersama dengan Pak Eko Priopratomo Presiden Komisaris PT BNI Asset Management Dan kemudian juga Pak Hindria Jadi Atau Pak Henda Akrapnya CFP Beliau adalah Head of Corporate Komunikasi Unit Malu sama Pak Eko Ini sudah susah ini Dapatnya sudah susah ini Tadi saya tanya sama Pak Eko Ini gimana Pak Ujiannya Pak Baik Kita sambung ya Pak Eko sama Pak Henda Sebelum saya tanya Ngomongin soal Ragamnya Boleh nggak Dan risiko ya Boleh dikasih lagi nih Kepada smart listener Penjelasan tentang Keunikan dari si reksadana ini Karena tadi mudah Dari sisi pengetahuan Kita nggak perlu capek-capek Udah ada yang bantuin gitu kan Waktu juga sudah ada yang Membantu Pokoknya semuanya Dirangkum oleh si Manager investasi Tapi ada Keunikan lain Yang dia menjadi Pembeda banget gitu loh Pak Eko Dari Produk-produk investor Investasi lain Silahkan Pak Eko Pak Henda Silahkan Mas Oke Tadi sebenarnya sudah dijelaskan oleh Pak Eko Mengatasi lima kendala Nah itu Keunikannya disitu Kalau Mungkin Saya ambil Ini Poinnya Diversifikasi Tadi Mbak Jadi Dalam satu reksadana itu Isinya bisa lebih dari 30 Misalnya reksadana saham Lebih dari 30 saham Bisa 30 Bisa 40 Nah sementara Kalau kita beli saham Kan cuma dapat satu Ini satu Bonggol gitu Bisa dapat Satu kampung Satu RT reksadana Satu RT Instumennya saham Kita reksadana pasar uang Itu di dalamnya ada Berbagai macam Obligasi Bank ada disitu Reksadana Pendapatan tetap Ada berbagai macam Surat berharga Obligasi ada disitu Kemudian Reksadana saham Apalagi ya Kalau kita Di reksadana IDX 30 Indeks 30 Sudah jelas Isinya 30 saham Terpilih Nah Keunikan lain Hanya dengan Small amount Dengan biaya yang murah Karena sekarang kan Retail bisa beli 10 ribu 10 ribu itu Gorengan Cuma 5 Tapi dengan beli Reksadana Indeks 30 Kita dapat 30 saham Terpilih 30 The best Kalau kita Beli saham Mungkin bisa 10 ribu Saham itu Menerima satu lot Nah satu lot itu Bergantung harga Harga pasarnya saham itu berapa Bisa Ratusan ribu Atau jutaan Dengan 10 ribu Bisa dapat 30 saham Terpilih Nah itu Dua diantaranya Keunikan reksadana Oke Jadi Persis seperti yang Disampaikan oleh Pak Eke Analoginya ya Makan gado-gado Makanan sehat Itu udah langsung Teramu dalam Ini Gado-gado Gado-gado Udah dapat Semua ingrediennya Daripada kita beli Kupis sendiri Betul-gado Betul-gado Kangkung Gak usah harus Berapa ikat gitu kan Kalau sekarang beli Misalnya harus berapa ikat Sudah ada semuanya Di dalam satu wadah ini Atau Ibaratnya kita ini Mbak Langganan Channel TV Yang depan yang N Itu Film macem-macem Gak usah Kalau dulu kan Kita beli Sewa video Gitu kan Jaman dulu Video Beli video Dimana Itu cuma dapat satu Tapi dengan langganan N itu Kita langsung bisa nonton Ratusan film Nah ini mirip-mirip Persadana juga Seperti itu Oke Pak Henda emang Sukanya genre apa sih Kalau film Iya Saya ada Belum terlalu tua Dan action Emangnya ada kaitan Sama Waduh ini gimana nih Pak Hiko Pak Hiko aja Sukanya nge-action Ya Pak Hiko Masih benang Film Itu kartun Eh Sama Pak Sama Biar pengusir stres Masih Lebih enak Nonton film kartun Ya Pak Hiko Baulah drakor Kenapa Pak Baulah drakor Aduh justru Gak pernah nonton Drakor Pak Dokumenter Ini lagi suka banget Saya lupa Dokumenter Nah Ya Pak silahkan Saya tambahin sedikit Tadi Silahkan Pak Ditambahkan Yang paling menarik Kalau menurut saya Selain tadi Yang sudah dijelaskan Adalah Kita Bisa melakukan Perencanaan investasi Mbak Wala Dan Menggunakan Reksadana Sebagai Pilihan Membuat portfolio Dengan sangat mudah Ya Jadi kan sekarang Sudah banyak sekali Tentang Orang Melakukan Perencanaan investasi Untuk Pendidikan anak Untuk Dan darurat Gitu ya Itu kalau Kalau tidak Bisa dana Mbak Wala Kita kan perencanaan investasi Itu kan modelnya Investasi dengan uang kecil Mbak Wala Jadi kalau gaji UMR 4 juta Kita sisihkan 10% Dengan 400 ribu 400 ribu Ya Kita Secara rutin Ya Secara rutin Tadi kan dibilang 10 ribu aja bisa Ya apalagi 400 ribu 400 ribu 400 ribu Kita bisa bikin Dua Dua tujuan Mbak Wala Satu untuk dana darurat 200 ribu Satu lagi untuk Pensiun lah Misalnya gitu ya Nah itu Kalau kita harus beli Instrumen 200 ribu Itu susah Beli instrumen Tapi kalau Kita beli Reksadana Kita sudah bisa Membuat portofolio Yang Mengkombinasikan Antara Reksadana Pendapatan Tetap Isinya obligasi Dan reksadana saham Yang isinya itu Tadi dibilang 30 saham lebih Mbak Wala Jadi dengan Setiap bulan Kita nyicil 200 ribu Untuk satu tujuan Itu mudah banget Membuat portofolio Dari dua jenis Reksadana Dibandingkan Kita harus memilih Berbagai macam Ya dan uangnya Gak cukup Kalau untuk beli Berbagai macam Instrumen Jadi Merencanakan investasi Dengan Investasi Yang rutin Berkala Itu akan Sangat-sangat Diuntungkan Kalau kita Memanfaatkan Reksadana Sebagai portofolio Ya Pak Eko Sama Pak Henda Nah ini yang seringkali Jadi Pernyataan Kayak Nelongso Dari mereka Yang menjadi investor Baru Pemula Dapat apaan Atau jadi apa Cuman Bisa investasi 10 ribu 100 ribu 400 ribu Kapan Kayanya Kadang-kadang suka Ada pernyataan Kayak gitu Pak Eko Ngapain lah Ngapain lah percuma Udah lah Lihat ntar aja Nah Sejauh mana Sebenarnya Bahwa Reksadana ini Bisa menjadi alternatif Pak Eko Dan juga Pak Henda Untuk membesarkan harapan Mereka-mereka Yang baru mulai Berinvestasi Terutama dengan Reksadana Pak Henda Dan juga Pak Oke Oke Ya Ini yang Yang jelas Tadi Alternatif Buat kita yang Tidak ada waktu Kayak Saya ini pegawai Kalau saya Investasi langsung Itu pasti Sebagian waktu Kerja saya Kan saya Pakai untuk Mantengin Investasi saya dong Untuk Komplikasi Nah Tidak ada yang Sadana Ya Udah saya pasrahkan Ke manager Investasi Yang paling nanti Kita Sekali-sekali Lihat Performancenya Sebuah minggu sekali Dan udah Let it go Karena Apalagi Tadi Kalau kita rutin Rutin Disiplin Tidak usah Dipikir hasilnya Jangan panjang Itu bisa jadi Alternatif Investasi Yang Kita tinggal Tidur pun Dia akan bekerja Untuk kita Jadi saya pernah Punya pengalaman Saya tuh Dulu Ya gak dulu banget Karena masih muda ya Nabung rutin Leksadana Gak saya lihat Tiba-tiba suatu saat Anak saya mau masuk SMP Dan biaya yang lumayan Saya tuh Kok kurang Gak gimana Saya iseng-iseng Tiba-tiba Tuing nih HP saya itu Ada notifikasi Apa itu NAP Leksadana Saya punya Saya tinggal tidur Dan alhamdulillah Itu cukup Pas banget Untuk membayar Kekurangan Anak saya masuk sekolah Jadi Tadi Alternatif Investasi Yang kita Tidak ribet Tidak usah Nihikir Banget-banget Tidak perlu Mengeluangkan Waktu banyak Tadi dengan Semampunya Seperti Pak Eko Sampai kan Angkatlah Seratus Dua ratus Lima ratus Ripu sebulan Pokoknya Runtin aja Nanti lama-lama Jadi ketagihan ya Pak Henda Betul Saya Mempunyai eksperien Jadi saya bisa Ngomong Benar yang Dibilang Pak Eko Tadi ya Ini bisa dipakai Bahkan kita Bisa dibantu Perencananya Oleh justru Si reksadana ini Ya Pak Eko Tapi dari Sisi resiko Apa sih Tadi kan Sudah disampaikan Keunikannya Ada resikonya Enggak nih Memang friendly Memang memudahkan Tetapi Pak Henda Sama Pak Eko Enggak fair Nanti kalau dibilang Enggak ada resiko Gitu kan Mungkin ini juga Perlu dijelaskan Kepada Silahkan Pak Eko Pak Henda Ya Mbak Wola Jadi Itu kenapa Ada berbagai macam Jenis Reksadana Karena Portofolio Investasinya Ya Jadi Manager investasi Itu akan membuat Jenis-jenis reksadana Yang berbeda Mbak Wola Nah Bicara mengenai Risiko Ini yang Harus diketahui Oleh semua investor Bahwa Setiap investasi Bukan hanya reksadana Mbak Wola Apapun investasinya Selalu ada risikonya Jadi Tidak ada Investasi yang Tidak ada risiko Itu tidak ada Jadi Semua investasi Itu selalu ada risikonya Cuman Risikonya itu Beda-beda Mbak Wola Ya Kayak Misalnya Deposito Ada risikonya Kenapa Itu kenapa Ada yang namanya LPS Ya ada Lembaga penjaminan Simpanan Jadi kalau banknya Sampai bankrut Itu Uang kita Paling tidak 2 miliar Itu akan Diganti oleh LPS Nah reksadana Kalau diurut Risikonya Mbak Wola Paling tidak Kita bicara Mengenai risiko Yang paling rendah Itu namanya Reksadana pasar uang Ya Ada risikonya Tetapi Sangat terbatas Ya Karena isinya Isinya itu Deposito Sama obligasi Yang Jatuh temponya Kurang dari 1 tahun Ya Tapi Majority Biasanya Lebih banyak Depositonya Ya Makanya Risikonya Mirip-mirip Depositolah Ya Cuman memang Keunggulannya Dia bisa ditarik Setiap Hari bursa Kemudian Di atas Di atas Reksadana pasar uang Ada Reksadana pendapatan tetap Ya Risikonya Sedikit lebih tinggi Karena ada Fluktuasi harga Di obligasi Ya Kemudian Di atas Reksadana Pendapatan tetap Ada Reksadana campuran Ya Jadi ini Di tengah-tengah Antara Reksadana pendapatan tetap Dengan Reksadana saham Ya Terakhir baru Yang paling tinggi risikonya Itu Reksadana saham Kenapa Tinggi risikonya Karena Fluktuasi harga saham Itu yang membuat Nilai aktifa bersih Nanti kita akan jelaskan Nilai aktifa bersih Dari Reksadana itu Naik turunnya Lebih Dalam Dan Lebih tinggi Bisa lebih tinggi Bisa lebih dalam Dibandingkan dengan Fluktuasi harga Yang terjadi Di Reksadana pendapatan tetap Atau Reksadana campuran Nah Jadi tetap ada risikonya Mbak Olah Ya Ya Risikonya itu Biasanya Karena Perubahan harga pasar Ya Kemudian juga ada Risiko default Kalau Misalnya Instrumentnya Itu Gagal bayar Misalnya Makanya Manager investasi Akan berupaya Untuk Mengelola Sedemikian rupa Untuk Meminimalisir Mbak Olah Bukan menghilangkan Ya Bisa menghilangkan Tapi meminimalisir Risikonya Kira-kira begitu Gambaran tentang risiko Mbak Olah Oke Tadi Pak Henda Sudah Sempat cerita Pengalaman beliau Ketika membutuhkan Dana Eh ada Nipas Ya Artinya Bisa kita Petik gitu kan Buahnya Keuntungannya itu Bisa lihatnya Dari mana sih Gitu kan Bisa kita Inti pergerakannya Enggak lewat apa Rekening Dan seperti apa Lalu kemudian Mencari Manager investasi Yang baik Yang portofilion Yang baik Seperti apa Nanti kita sambung ya Pak Henda ya Dan kemudian juga Nanti sedikit bagikan Bagaimana dengan Kinerja dari BNI Asat Manajemen sendiri Dalam membantu Masyarakat Mengenai hal ini ya Kami jelasin saat Semangat listener Tetaplah bersama dengan kami Satu sesi ya Tetaplah bersama kami Dalam Smart Financial Wisdom Smart Way to Happiness Didukung oleh BNI Asset Management Better Future Invest Now Kembali Anda simat Smart Financial Wisdom Bersama Eko Priyo Pratomo Presiden Komisaris BNI Asset Management Serta Muhammad Teguh Independent Financial Planner Financial Expert Halo Fina Dan Tim Smart Financial Wisdom Smart Way to Happiness Didukung oleh BNI Asset Management Better Future Invest Now Semangat listener Dan juga sahabat yang bergabung Terima kasih untuk Anda Yang di kesempatan pagi hari ini Bersama-sama dengan kami Wow seru nih Sudah banyak yang menjawab Begitu ya Menjawab pertanyaan Tadi kita lemparkan Tapi nanti kita pilih Yang paling lengkap ya Yang jawabannya juga mendekati Ada yang kepleset-kepleset sedikit sih gak apa-apa Tapi nanti kita pokoknya Pilih yang paling lengkap lah ya Jawabannya ya Tapi sebelumnya Bukan waktunya singkat Saya coba pilih beberapa Pertanyaan ya Untuk bisa kita Mintakan jawabannya Dari Pak Eko Sama Pak Henda Di kesempatan pagi hari ini Saya mau ke Saya ke Mbak Amelia dulu Dari Palembang Yang bertanya kepada Pak Henda Dan kemudian juga Pak Eko ya Gimana sih Pak Kalau Ini kan Saya berencana ya Ada rencana Untuk menyekolahkan Anak saya untuk belia Nah tadi kan sempat mendengarkan Pengalaman atau ceritanya Pak Hindria ya Yang berkaitan dengan Anak masuk sekolah SMP Saat ini anak saya itu Kelas 3 SMP Terlambat atau masih terlalu cepat kah Kalau saya berinvestasi Rengsa dana nih Biaya kuliah anak saya Terus kalau iya Saya harus menyisikan Berapa sih Pak Dari penghasilan saya dan Silahkan Pak Henda Dan juga Pak Eko Bisa berikan pencerahan Kepada Ibu Amelia Silahkan Pak Henda Oke Jadi ya Tadi sekilas Anda Sampaikan bahwa Tidak ada kata terlambat Untuk investasi ya Anaknya masih Kelas 3 SMP 3 SMP Tapi kalau untuk Masuk SMA Kayaknya Terlalu mepet Jadi kita persiapkan Untuk masuk perbulan tinggi Oke Jadi Tinggal diingat Kira-kira Sekarang biaya Diitung-hitung aja Sekarang biaya Masuk perbulan tinggi Yang diharapkan itu berapa Berapa juta Kadang-kadang lah gitu kan Kemudian Nah ini ada Kalau di pelajaran CFB Itu diitung dulu Future Value-nya itu nanti berapa Kalau sekarang Misalnya 100 juta 3 tahun lagi kan Kira-kira Menjadi berapa 100 juta Perkembangnya ya Dengan tingkat Inflasi yang Inflasi pendidikan Kalau gak salah Sekiranya 10% gitu kan Nah dari situ Baru Bisa di Apa Diperkirakan Kebutuhan Dana yang Untuk sekolah itu berapa Misalnya X Kita ketemu kebutuhan Sekolah yang itu X Berarti nah Kalau untuk Mendapatkan X itu Kira-kira berapa Besar Investasi yang diperlukan Misalnya X itu 100 juta Nah Kita ketemu Return Reksadana apa Yang menghasilkan Return 100 juta Apa Bisa Sorry-sorry Ditarik Kesini Kira-kira Apa Duit Kita itu Perlu ditaruh Dimana Supaya nanti Jatuhnya 100 juta Itu di 3 tahun ke depan Nah itu Nanti kita Hitung Bisa dihitung Kita kira Setiap bulan itu harus Menabung berapa Jadi Kita kebutuhannya berapa Kira-kira Kemudian kalau Inflasi 10% Per tahun itu Naiknya berapa Nah dari situ Baru kita hitung Bisa ditarik Ini pakai kalkulator Ini ya Finansial ya Itu Setiap bulannya Kita harus menabung berapa Nah Oke Baik Ini Bu Amelia Kayaknya perlu Waktu khusus ini Untuk hitung-hitung Kalau yang seperti Kayak gini Tapi Setidaknya gambarannya Kayak gitu ya Jadi nanti Dipilih Dihitung dulu Kebutuhan Buat kuliah itu Berapa Baru kita Kemudian bisa Turunin ya Pak Henda Ada Pak Iskandar Dari Banjarmasyid Yang bertanya Pak Eko Ini pertanyaan Klasik Dari masyarakat Biasanya Pak Mana sih Yang jauh Lebih tinggi Bunganya Ini Karena pengetahuan Yang kurang Jadi istilahnya Bunga Mana jauh Lebih tinggi Bunga antara Reksadana Dengan deposito Nah ini kan Perlu diluruskan Pak Eko Mohon jawabannya Silahkan Iya Di Reksadana Kita tidak bicara Bunga ya Mbak Ola Nah tadi ada Pertanyaan menarik Mbak Ola Tanya sama Mas Indriya Bagaimana sih Kita menghitung Keuntungan Jadi Di dalam Reksadana Itu ada yang namanya Nilai aktifa bersih Per unit Mbak Ola Nilai aktifa bersih Per unit Itu Itu Mungkin analoginya Kayak harga saham Jadi ada harga saham Dimana kalau kita beli Itu kita membeli Pada harga saham Dengan nilai tertentu Gitu Nah Nilai aktifa bersih Ini mencerminkan Nilai kekayaan Reksadana Mbak Ola Setelah dibagi Dengan jumlah Unit Yang dimiliki Oleh para investor Itu Akan menjadi Acuan Untuk Kita menilai Apakah kita Membeli Reksadana Itu Dan ketika Menjualnya itu Untung atau rugi Jadi saya ambil contoh Kalau harganya Sekarang Misalnya baru Pertama kali Reksadana keluar Harganya Seribu rupiah Mbak Ola Jadi kalau kita Membeli sejuta Kita akan Mendapatkan Seribu unit Gitu Karena harga Per unitnya Adalah seribu Jadi kalau kita Punya uang Satu juta Kita membeli Suatu reksadana Kita mendapatkan Seribu unit Nah nanti Misalnya dalam Tiga tahun Ya Ibu Emilia Tadi Tiga tahun Oh ternyata Reksadananya Menjadi Dengan adanya Kenaikan Dari nilai Aktifan bersih Ya kira-kira Kurang lebih Perhitungan Keuntungannya Seperti itu Mbak Ola Nah jadi Kembali Kalau kita Mau melakukan Investasi Di reksadana Yang membedakan Dengan deposito Itu bedanya Kalau deposito Sudah tahu Mbak Ola Fix di depan Ya Sekarang mungkin Berapa ya Misalnya Tiga setengah Tiga persen Misalnya Deposito Nah kalau reksadana Memang Tidak Tidak bisa Ditentukan Ya Kecuali Reksadana terproteksi Ya Kalau reksadana terproteksi Itu ada indikasi Kurang lebih Keuntungannya Berapa Itu sudah ada Tapi kalau reksadana Pasar uang Reksadana pendapatan Tetap Apalagi reksadana saham Itu Kita hanya bisa tahu Keuntungannya Ketika kita menjual Mbak Ola Ya Atau kalau tidak dijual Kita bisa melihat Keuntungan itu Dari kenaikan Nilai aktifan bersihnya Ya Jadi memang agak berbeda Dengan investasi Di deposito Mungkin itu jawaban Buat Pak siapa tadi Mbak Ola Pak Iskandar Pak Iskandar ya Mudah-mudahan bisa menjawab Silahkan Pak Henda Nyambung Pak Eko Kalau Deposito kan sudah Ditentukan di depan Ya Tapi kalau Reksadana itu Kita sebutnya Indikasi return Karena reksadana itu Isinya macam-macam Deposito Mbak Yang Sebuah Yang sebuah Bisa naik turun Kemudian juga ada Surat berharga Yang umurnya Retainernya kurang dari Satu tahun Yang harganya juga Walaupun bisa dibilang Stabil Tetap ada naik turunnya Dikit-dikit Jadi itu Indikasi return Tidak bisa ditentukan Di depan Seperti Deposito Betul Pak Mengenai Oke Kita melaju ya Tentang ciri Nah ini nih ya Tanda-tanda Atau kita Kalau memilih Manager investasi Yang baik itu Kayak apa sih Yang perlu diperhatikan Pak Henda Ini Lebih tepatnya Pak Eko Silahkan Ini yang Sudah Hatam Ini Hatam banget Ini Hatam banget Ketemu sama Masyarakat langsung Silahkan Pak Henda Ini Tarikan lapasnya Panjang banget ya Dan berhenti Tidak Kalau memilih Manager investasi Ya tentunya Teman-teman bisa Cek ya Daftar Biasanya di Apa Surat kabar Surat kabar Investasi itu ada Mana sih Urutan Manager investasi Yang baik Aung Tihat Aungnya Aungnya sudah berapa Pertumbuhannya 10 besar Tidak Kemudian Apa Produk-produknya Seperti apa Begitu Pak Itu kalau kita Di Fintech Atau di sekuritas Atau di bank Itu ada perbandingannya Bagaimana mereka Mengelola dananya Itu akan kelihatan Jadi disitu kita bisa memilih Kalau nggak nanti Juga bisa Nanti Apa ya Diskusi dengan Teman-teman yang sudah Punya pengalaman lebih Di bidang investasi Mana sih Manager investasi Yang bisa jadi Aksuan Selain Di atas kertas tadi Karena kan Kadang-kadang Oh ini rumornya Gini loh Ada kelihatan Ya Rangga begitu Oke Baik Kita harus tutup Perbincangan kita Tapi sebelum kita Ya Saya pilih dulu Pemenang Kita Di kesempatan Pak Yadina Dan Mbak Vinolia Waktunya sempit banget Nanti kita Boleh Berwhatsapp ya Mbak Silahkan Whatsapp 0817 19 12 12 95 Pak Eko Dan juga Pak Henda Ini buat Smart Listener Yang mau Memutuskan Ya Pak Saya mau Reksadana Stepnya gimana Kalaupun Misalkan mereka Mau ke BNI Asset Management Mungkin kan Mereka Untuk mulai Bereksadana Silahkan Pak Eko Silahkan Pak Henda Oke Jadi ya Kalau mau memulai Investasi Reksadana Pertama ya Tentukan tujuanmu Tujuan investasinya Mau apa Jadi Ibarat Maaf nih ya Kalau orang muslim kan Inamal Malu Biniat Niatnya apa dulu Tujuannya apa dulu Tujuannya Jangka pendek Berarti nanti Pilih Reksadana Yang jangka pendek Tujuannya Untuk dana darurat Pilih lah Misalnya Reksadana Yang Liquid Nilainya Nggak turun Mudah Dijual Kayak Reksadana Pasar uang Rencananya Mau nyekolahin Anaknya Berarti Tenornya Agak panjang Memang Yang panjang Pasti Agak berisiko Tapi ya Kita bisa Meminit Resiko Atau mengelola Risiko Bagaimana Sampai Pak Eko Tadi Misalnya Kita Nggak langsung Beli Reksadana Saham Tapi Reksadana Pendapatan Tentap Yang isinya Obligasi Yang Tidak terlalu Plotil Setelah Kita Tujuannya Apa Tujuan itu Nanti Nyambung ke Jenis Reksadana Apa Yang Kita Beli Kemudian Uang Kita Berapa Dana Kita Berapa Kalau Dari Dana Tadi Seperti Sama Pak Eko Dengan Uang 10.000 Berarti Cuma Dapat Satu Unit Tapi Kalau Kita Punya 100.000 1.000 Kita Lebih Flexible Untuk Menatap Portfolio Kita Misalnya Sekian Persen Akan Dibilikan Reksadana Pasar Uang Yang Liquiditasnya Bisa Diandalkan Kalau Kita Perlukan Suatu Saat Kemudian Sekian Persen Diri Reksadana Yang Denon Yang Lebih Panjang Kemudian Ketika Pilih Dimana Kita Mau Beli Niatnya Apa Kemudian Tadi Duitnya Berapa Sekarang Dimana Belinya Kalau Sekarang Banyak Sekali Pilihan Ada Di Fintech Ada Di Sekuritas Ada Di Bank Mana Yang Paling Flexible Buat Anda Jadi Mana Akses Yang Paling Gampang Paling Mudah Rata Rata Sekarang Semua Mudah Sudah Dimudahkan Pilih Mana Yang Paling Anda Suka Buka Aja Aplikasi Aplikasi Dilihat Masing-masing Fiturnya Mana Tanya-tanya Yang Lagi Bagus Apa Yang Bagus Apa Siap Pak Eko Menambahkan Untuk Menutup Silahkan Yang Paling Penting Adalah Memulai Mbak Jadi Reksadana Itu Kalau Dipikirkan Walaupun Kita Bilang Mudah Tetap Rumit Tapi Kalau Dijalani Mulai Dengan Uang Kecil Memulai Dengan Reksadana Pasar Uang Misalnya Mbak Olah Nanti Kita Akan Belajar Ada Yang Namanya Prospektus Apa Itu Manager Investasi Apa Itu Lembar Kinerja Apa Itu NAB Perunit Sambil Belajar Memulai Dengan 10.000 20.000 50.000 100.000 Kecil Uang Kecil Maka Kita Akan Bisa Memulai Investasi Sambil Belajar Nanti Lama Lama Kita Akan Paham Dengan Sendirinya Oke Baik Oke Kita Tutup Perbincangan Pagi Hari Ini Smart Listener Siren ulangnya Ada di hari Minggu Di jam 11.000 Siang Siasat Untuk Pak Henda Next time Kita ketemu lagi Ya Pak Pak Eko Kita ketemu lagi Mudah-mudahan Kita nanti Sudah bisa bersiaran Dari studio Ada kerinduan Dari Pak Henda Kita siaran Langsung bersama-sama Di studio Saya juga Kangen Kampas Baik Nanti kita janjian Ya Pak Siasat Untuk Anda Semuanya Kami pamit Saya Ulan Nur Lija Saya Eko Pratomo Saya Indri Elsyati Smart Financial Wisdom Smart Way To Happiness To Happiness Anda baru saja Menyimak Smart Financial Wisdom Membangun literasi Dan inklusi Keuangan Masyarakat Indonesia Bersama Eko Priyo Pratomo Residen Komisaris BNI Asset Management Serta Muhammad Teguh Independent Financial Planner Financial Expert Halofina Dan Tim Smart Financial Wisdom Smart Way To Happiness Dilukung oleh BNI Asset Management Better Future Invest Now Terima kasih Dan sampai jumpa and Jan Terima kasih Selamat menysati